selanjutkan kita membaca garis tangan sebagai hiburan jangan dimasukkan ke dalam hati yang pertama kita lihat garis hati, garis kehidupan, garis kepala segitiga besar terbentuk dari garis kepala, garis kehidupan, dan garis kesehatan ini cocok untuk menjadi prajurit dan akan menang dalam pertempuran atau menang dalam persaingan cocok menjadi polisi, tentara, atau hal lainnya yang membawa keberuntungan di dalam karir seperti itu akan menang dalam persaingan atau kemenangan dalam pertempuran jika ada garis lengkung di bukit bulan itu menandakan gemar pada ilmu ilmu gaib atau senang terhadap pelajaran atau ilmu-ilmu yang membahas tentang gaib atau supranatural jika di ruas pertama dari telunjuk ada garis berjajar seperti ini itu biasanya memiliki tabiat yang suci jika ada garis penguat hanya setengah saja di tengah-tengahnya saja itu menandakan pelajaran atau pengetahuan didapatkan pada usia pertengahan atau mereka memahami kehidupan atau pelajaran mengerti akan suatu hal pada saat di pertengahan umur jika garis penguat ini ada sebagian tidak sampai ke bawah itu menandakan kemauannya keras garis apa arti garis seperti ini garis kehidupan pendek garis kepala pendek jadi kehidupannya mengalami kesukaran banyak halangan dalam kehidupan dia ritual biasanya tidak tenang karena sering menghadapi rintangan apa makna garis kepala melengkung seperti ini pikirannya terdas mudah memahami pelajaran atau pendidikan apa arti garis kehidupan dipotong oleh garis seperti ini mudah terkena penyakit dan peduh dan hati-hati halangan di dalam kehidupan tergantung di usia yang mana kena jadi ini di pertengahan garis di pertengahan umur garis jantung yang ada silang seperti ini ini tanda bahaya atau insyarat dimana terancam bahaya karena hubungan cinta atau karena urusan yang bersangkutan dengan warisan atau karena sengketa yang ditimbulkan oleh sentimen pribadi atau semata-mata karena ketersinggungan itu adalah tanda silang di garis jantung garis kepala yang terpotong oleh garis-garis kecil jadi banyak potongan atau dipotong oleh garis-garis kecil kurang dapat memusatkan pikiran segala sesuatu dihadapi tidak menentu banyak pekerjaan dilakukan tidak teratur atau setengah-setengah belum selesai belum selesai ditinggalkan berpindah kepada pekerjaan yang lain itu adalah garis kepala yang dipotong-potong garis-garis kecil sekarang garis kehidupan yang dipotong garis kecil-kecil kehidupan bersangkutan kerap kali mengalami perubahan susah dan senang cepat sekali mengalami pergantian dengan cepat sukar menenangkan pikiran setiap kali ada kejadian yang baru kurang dapat mengarahkan pikiran pada satu hal atau kefokusannya kurang jadi sering berpindah-pindah tujuan atau haluan follower instagram saya di kuantabliwayan